Ini apa ya, miris benarnya aksi seperti itu. Tapi memang sih belum diketahui pasti apa sebenarnya maksud dan tujuan dari pria itu yang makan kucing begitu anjanya. Ada yang bilang tadi untuk nakutin para pedagang, tapi ada juga yang bilang ini adalah aksi untuk ilmu hitam. Aduh Tom, tapi ya kalau kita ngomongin ilmu hitam gitu ya, memang biasanya gak bisa diterima logika, gak masuk nalar gitu ya. Tapi beberapa kasus berikut ini katanya juga mengatasnamakan ilmu hitam. Kita lihat. Di jaman semakin modern, nyatanya tak sedikit orang yang masih percaya ilmu hitam. Ilmu yang dianggap memberi kekuatan meski caranya tidak diterima logika. Di tanah air, ada kasus pembunuhan berkedok ilmu hitam yang dilakukan pria bernama Agus Supriyatna di Cirebon, Jawa Barat. Agus tega menghabisi nyawa istri dan ibu kandungnya pada September 2017 silam. Agus juga membabi buta menyerang dua anaknya. Serta kakak iparnya hingga alami luka parah. Dari pemeriksaan, Agus mengaku mendapat bisikan halus sebelum membantai keluarganya. Kini Agus harus mendekam seumur hidup di penjara. Di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria bernama Ridwan Katu. Nyaris tewas di amuk masa karena diduga telah mencuri celana dalam warga di lingkungan Sompu, Kabupaten Takalar pada 25 Mei lalu. Kepada polisi, Ridwan mengaku nekat mencuri celana dalam wanita demi mendapatkan ilmu hitam. Dari tangan pelaku, polisi mendapati 15 buah celana dalam wanita dan sebuah jimat berwarna merah. Di India, seorang warga bernama Ammar Barati sejak tahun 1973 memutuskan mengangkat lengannya sebagai bentuk pengabdiannya pada Dewa Siwa. Selama 46 tahun, Barati tidak pernah menurunkan lengan kanannya. Barati menganggap dengan mengangkat lengannya, dirinya dapat terhindar dari hal-hal yang hanya bersifat duniawi. Terima kasih. Terima kasih.